Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai jaringan kerja ya, modul 8. Apa itu jaringan kerja? Jaringan kerja itu salah satu cara yang paling sering digunakan untuk membuat atau menggambarkan proses produksi atau usaha atau kegiatan apapun ke dalam bentuk diagram yang pada intinya itu diharapkan kita dapat menganalisis proyek kegiatan tersebut sehingga kita dapat meminimalkan, katakanlah, waktu pengerjaan, kita bisa meminimalkan biaya, dan sebagainya. Nah, biasanya tujuan utamanya ini adalah untuk memperkirakan waktu pengerjaan proyek dan apakah bisa pengerjaan proyek tersebut dipercepat. Jika bisa, berapakah dana yang harus tambah? Berapa banyak sumber daya yang harus dilibatkan? Nah, itulah yang menjadi concern, perhatian dari analisis jaringan kerja. Nah, buat lebih mempermudah, jadi jaringan kerja itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, kegiatan. Yang kedua, kejadian. Nah, kalau kejadian ini hanya sekitar alat bantu ya, biasanya adalah kegiatan yang diperhatikan. Jadi, biasanya kita, contohnya lihat di gambar yang ada di sini aja deh, lebih gampang. Tablin ada di sini ya. Jadi, ada banyak kegiatan. Ini adalah kegiatan untuk menambal ban ya. Jadi, untuk menambal ban sebenarnya cukup detail juga. Jadi, pertama, kegiatan pertama harus dilakukan. Kalau kita mau menambal ban kan, nggak bisa ya langsung ditambal ya. Pertama, harus melepaskan ban dari velgnya dulu. Itu, baru kita menyiapkan alat tambal ban. Setelah itu, baru mencari kebocoran dari ban tersebut. Kemudian, kita menambal ban dalamnya. Kemudian, memeriksa paku pada ban luar. Kemudian, kita memasang ban kembali ke velg. Nah, di sini, pekerja menambal ban saja sebenarnya banyak kegiatannya di sana. Nah, yang harus diperhatikan di sini, bagaimana kita bisa merancang kegiatan menambal ban ini se-efisien mungkin. Katakanlah ban yang harus ditambal itu tidak cuma satu, tetapi banyak. Nah, dari sana kita bisa melihat kegiatan mana saja yang bisa dilakukan secara sekaligus untuk dalam hal mengefisiensi. Kegiatan mana saja kalau mau dipercepat, itu dapat mencepat proses penambalan ban secara keseluruhan. Nah, misalnya, melepas ban dari velg dan menyiapkan alat tambal ban. Itu kan merupakan dua kegiatan yang terpisah ya, tidak berhubungan. Maksudnya, melepas ban dari velg dan menyiapkan alat tambal ban itu dapat dikerjakan secara bersamaan. Oke, kemudian mencari kebocoran atau menambang kebocoran ban di bannya. Nah, kalau bannya tidak dilepas dari velg atau alat tambal ban tidak siap, apakah itu mempengaruhi pencarian kebocoran? Nah, ternyata ada pengaruhnya. Itu di kegiatan A ya. Kalau ban yang belum dilepas, berarti tidak mungkin mencari kebocorannya. Tetapi, mencari kebocoran dapat dilakukan walaupun kita belum menyiapkan alat tambal ban. Nah, berarti kegiatan mencari kebocoran ban itu baru dapat dilakukan setelah melepas ban dari velg. Jadi, kegiatan C itu baru dapat dilakukan setelah kegiatan A diselesaikan. Jadi, kalau dilihat panahnya, dari A ke C. Jadi, C baru dapat dilaksanakan setelah kegiatan A selesai. Contohnya lagi, apakah bisa memeriksa paku pada ban luar apabila bannya belum dilepas? Tidak bisa. Berarti, kegiatan A itu didahului oleh kegiatan A. Begitu pula dengan kegiatan C. Apakah mencari kebocoran dan memeriksa paku itu dapat dilaksanakan secara bersamaan? Oh, iya bisa. Berarti, dalam hal ini, kegiatan E itu tidak... Suaranya mantul ya, sebentar ya. Oke, sekarang mantul. Oke, harusnya enggak ya. Oke, kembali ke ban tadi ya. Jadi, kegiatan memeriksa paku pada ban luar itu juga dapat dilaksanakan secara bersamaan. Dengan kegiatan mencari kebocoran di ban. Jadi, kegiatan E tidak harus didahului oleh kegiatan C. Nah, sekarang, apa itu aktivitas ya? Jadi, ada bulatan, ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 di sana. Nah, tetapi, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kegiatan ban-ban ini. Kan yang ada di kode kegiatan kan hanya A, B, C, D, E, F. Nah, jadi di sini, kejadian itu, itu hanya sebagai alat bantu. Alat bantu penyusunan diagram. Jadi, dalam jaringan kerja itu harus ada namanya kejadian dan kegiatan. Kegiatan kita sudah mengetahui ya. Nah, kejadian ini katakanlah sebagai state. State ini adalah sebagai tanda pemberhentian di mana tanda untuk menandakan apakah ada kegiatan yang dapat dimulai secara bersamaan atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa catatan dalam penyusunan jaringan kerja. Yang pertama, bahwa semua kegiatan pendahulu itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya. Maksudnya, seperti kasus yang tadi ya, kita tidak mungkin bisa mencari kebocoran pada ban apabila bannya belum dilepas dari felt. Ya kan? Atau maksudnya begini, baru beli pensil yang belum diraut. Apakah mungkin kita menggunakan pensil untuk menulis apabila pensilnya belum diraut? Kan tidak mungkin? Jadi, tahap pertama adalah harus meraut pensilnya dulu yang sudah dibeli. Kalau sudah selesai diraut, baru bisa digunakan. Jadi, ada kegiatan yang bisa dikerjakan kalau kegiatan pendahulunya selesai dikerjakan. Seperti itu. Kemudian, gambar anak panah itu hanya menunjukkan urutan kegiatan. Berarti dari A, kemudian ke kejadian 2 ya. Terus, dari kejadian 2 itu mencar menjadi C dan E. Dari anak panah itu menandakan urutannya. Dari A menuju C atau E. Kemudian, penomoran kejadian atau notes itu bebas. Asalkan tidak ada nomor yang sama ya. Jadi, mau nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, bebas. Jadi, di sini artinya emang sebagai alat bantu aja. Jadi, bukan sesuatu yang utama seperti kegiatannya. Kemudian, hindari looping ya. Looping itu adalah kejadian yang berulang. Jadi, setelah A melakukan B, setelah B melakukan C, setelah C balik ke A. Jadi, seharusnya tidak ada kegiatan yang mengulang-ulang seperti itu. Pasti ada arus keluarnya. Kemudian, Network itu harus dimulai dan diakhiri dengan satu kegiatan. Jadi, tidak ada gambar seperti ini. Dimana dari kejadian 4 ke 5 itu ada 3 kegiatan yang berbeda. Seperti itu. Jadi, hanya ada satu. Oke, jadi itu adalah perihal Network. Atau jaringan kerja. Nah, sekarang, untuk menghindari Network yang kompleks, itu kita dapat menggunakan namanya kegiatan Semu atau Dummy Activities. Maksudnya apa? Contohnya, masih ingat gambar 4 ke 5 tadi yang ada gambar silang warna merah. Nah, apakah itu nyata? Maksudnya ini adalah kegiatan kejadian untuk menggunakan pensil ya. Jadi, kita ada pensil yang belum diraut. Kemudian, ada pensil yang selesai diraut. Apakah meraut pensil itu hanya ada satu cara? Tentu tidak. Kita bisa menggunakan peraut, bisa menggunakan pisau mungkin, atau menggunakan media yang lain. Yang penting, pensilnya bisa dipakai. Berarti, ada banyak cara dong sebenarnya dari kejadian 4 ke kejadian 5. Tetapi, dalam penulisan jaringan kerja itu tidak diperbolehkan karena akan mempersulit analisis jaringan kerja. Jadi, caranya bagaimana, Pak? Caranya, dengan menggunakan kegiatan Semu. Jadi, seperti di bawah ini. Jadi, cara-caranya kita pisahkan satu-satu-satu. Kemudian, ada kegiatan Semu yang menghubungkan antara 4 ke 5 dan 4 ke 6. Padahal, 5 dan 4, 5 dan 6 itu sama saja. Jadi, kalau digambarkan kan, sama tuh, seperti dari 4 ke 5. 5 yang di atas itu adalah 7 yang di bawah, ya. Oke, 5 yang di atas ini sama dengan 7 yang di bawah. Nah, dari 4, 5, 6 ini, kejadian 4, 5, 6 ini itu sebenarnya sama saja dengan kejadian 4. Cuman, dimaksudkan untuk memisah antara kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Jadi, kegiatan 1, 2, dan 3 ini dimulai dan diakhiri oleh satu kejadian. Oke. Kalau sebelumnya hanya dari kejadian yang sama, kejadian 4, itu tidak boleh. Sekarang dari kejadian 4, 5, dan 6. Jadi, diperbolehkan. Tapi, di sini kita buat kegiatan semu yang menghubungkan 4, ke 5, dan 4, ke 6. Yang mana artinya? 4, 5, dan 6 itu sama saja. Oke. Jadi, kegiatan semu ini dapat digunakan untuk menghindari jaringan yang kompleks. Contohnya lagi, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah bentuk jaringan yang kompleks. Dan jaringan kompleks yang disederhanakan. Katakanlah dari kejadian 1 dan kejadian 2 itu dihubungkan oleh kegiatan A dan kegiatan B ke kejadian 3. Karena 1 kejadian ini punya masukan 2 keluaran 2 ini bisa jadi ambigu. Ambigu-nya apa? Apakah kegiatan D apakah kegiatan D itu harus didahului oleh kegiatan A dan B atau didahului oleh kegiatan B saja atau didahului oleh kegiatan A saja? Kegiatan C apakah harus didahului oleh kegiatan A saja atau kegiatan B saja atau kedua-duanya? Kalau ternyata kegiatan C hanya didahului oleh kegiatan B eh, kegiatan A maksudnya dan kegiatan D hanya didahului didahului oleh kegiatan B oke tetapi mereka harus kegiatan A dan B itu harus selesai bersamaan dalam artian berarti ada kejadian yang dapat kita hubungkan seperti di tengah-tengah seperti ini ini untuk mengklarifikasi bahwa kegiatan C itu tidak perlu kegiatan B kegiatan D itu tidak perlu menunggu kegiatan A seperti itu jadi ini kegunaan dari kegiatan-kegiatan semua nah kemudian ini adalah hal yang paling penting hal yang paling penting di jaringan kerja di analisis jaringan kerja yaitu jalur kritis mungkin ini agak susah ya dimengerti jalur kritis tapi ini pada intinya ini adalah jalur yang jumlah waktu penyelesaian kegiatan-kegiatannya adalah yang terpanjang dengan kata lain jalur kritis ini mewakili aktivitas secara keseluruhan yang tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih pendek lagi daripada jumlah waktu di luar jalur kritis maksudnya apa umur proyek itu ditentukan oleh jalur kritis jadi jumlah total jalur kritis itu adalah jumlah waktu yang paling sedikit untuk menyelesaikan proyeknya jadi kalau ditanya kegiatan melepaskan ban berapa lama apakah 5 menit apakah 10 menit gitu ya jadi yang perlu cari itu adalah jalur kritisnya jalur kritis dari kegiatan-kegiatan penyusun aktivitas menambal ban ini kita cari jalur kritisnya lihat waktunya berapa nah itulah jawaban berapa lama kegiatan menambal ban sama dengan jalur kritisnya contoh ini ada kegiatan A sampai H ada A, B, C, D, E, F, G, H kegiatan A itu perlu waktu 5 menit katakanlah B 3 menit C 4 menit D 6 menit E 5 menit F 7 menit G 4 menit H 5 menit nah disini kegiatan A, B, dan C itu tidak ada kegiatan yang mendahului berarti bisa dikerjakan secara bersama nah kemudian kegiatan D itu didahuli oleh kegiatan A kegiatan E itu didahuli oleh kegiatan A dan B maksudnya kegiatan A dan B harus selesai dulu baru kegiatan E dapat dilaksanakan kemudian kegiatan F itu didahuli oleh kegiatan C kegiatan D dan E itu adalah kegiatan pendahulu dari kegiatan G jadi untuk melaksanakan kegiatan G kegiatan D dan E harus selesai terlebih dahulu kegiatan D kegiatan D membutuhkan kegiatan A kegiatan E membutuhkan kegiatan AB berarti sama saja artinya untuk mengerjakan kegiatan G itu harus selesai kegiatan A kegiatan B kegiatan D kegiatan E baru kegiatan G dapat dikerjakan oke kemudian kegiatan H itu didahuli oleh kegiatan F dan G nah dari sini kita baru bisa membuat peta jaringan kerjanya jadi disini adalah A dari 1 ke 2 ke 3 dan ke 4 bisa sekaligus karena apa karena kegiatan A B dan C itu tidak ada kegiatan pendahulunya oke nah kemudian kita ada kegiatan D dan E kegiatan D dan E ini sama-sama didahului oleh kegiatan A tetapi ada tambahan di kegiatan D di kegiatan E itu ada pendahulunya B berarti untuk E itu didahului oleh A melewati sini dan B tetapi untuk kegiatan D itu hanya A berarti lewat sini oke kemudian kegiatan F itu didahului oleh kegiatan C maka terhubung seperti ini oke kemudian kegiatan G itu didahului oleh kegiatan E dan D oke saya kasih warna kuning saja oke ya D dan E berarti G itu didahului oleh E dan D kemudian kegiatan H itu didahului oleh G dan F oke jadi sampai di sini kita telah selesai merancang jaringan kerjanya nah sekarang kalau sudah selesai merancang jadi yang kerja kita cari jalur kritis jalur kritis itu harus dimulai dari 1 sampai 7 dari ujung ke ujung oke nah kita ada berapa alternatif dari ujung ke ujung ini ada banyak alternatif oke alternatif pertama itu adalah ini ya dari 1 ke 2 ke 2 kemudian ke 5 ke 6 ke 7 alternatif yang pertama alternatif ke 2 dari 1 ke 3 ke 5 ke 6 ke 6 ke 7 alternatif yang ketiga 1 ke 2 ke 3 ke 5 ke 6 ke 6 ke 6 apa ada lagi masih ada kasih warna ini ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 tetapi 4 ke 5 nya adalah semua, nanti tidak dihitung oke kemudian yang terakhir dari 1 ke 4 ke 6 ke 7 jadi ini adalah alternatif-alternatif jalur kritis alternatif-alternatif penghubung dari kejadian A hingga kejadian 1 hingga kejadian 7 nah disini kita ada banyak ini ada 5 alternatif dari semua alternatif ini kita hitung waktunya oke 1 ke 2 itu 1 ke 2 ya, itu kan dihubungkan oleh A ya kan A menghubungi 1 dan 2 kejadian 1 dan 2 dan A itu memakan waktu 5 menit katakanlah menit jatuhannya berarti 1 ke 2 itu selama 5 menit 1 ke 2 5 menit 1 ke 2 5 menit 1 ke 2 5 menit ini saya hampirkan dihubungkan oleh D kejadian 2 ke 5 menit kejadian 2 ke 5 menit adalah P sebenarnya 6 ke 3 menit kejadian 2 ke 3 menit 6 ke 6 menit Yaitu adalah 5. Berarti berapakah total waktu untuk alternatif 1? 5 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Hasilnya adalah 20 hari. Kemudian alternatif yang kedua. Alternatif kedua ini dimulai 1 ke 2. Tadi 1 ke 2 sudah ada waktunya, 5, oleh kegiatan A. Kemudian 2 ke 3. Nah, apakah 2 ke 3 ini ada kegiatannya? Tidak ada. Nah, oh iya ini harusnya, sebagai catatan, saya menemukan banyak yang salah tulis ya. Di modul 8 ini banyak salah tulis. Jadi, ketika teman-teman baca, perlu berhati-hati. Jadi, jangan langsung diterima 100%. Nah, seharusnya, seharusnya ya, ini bukan garisnya tidak seperti ini. Tetapi adalah garis dummy. Oke. Garis dummy itu apa garis putus-putus? Harusnya dia seperti ini. Seperti itu ya. Kembali lagi, tidak ada kegiatan di garis putus-putus. Atau garis dummy. Kegiatan dummy. Berarti, 2 ke 3 itu waktunya adalah 0. E. Kemudian, dari 3 ke 5 itu dihubungkan oleh kegiatan E. 5. E, 5 ya. Waktu kegiatan E. Kemudian, dari 5 ke 6, kita sudah tahu itu kegiatan G, 4. 6 ke 7 oleh kegiatan H, 5. Totalnya adalah 19 hari. Oke. Kemudian, kita lihat lagi alternatif ketiga. 1 ke 3 itu dihubungkan oleh B. Ya kan? 1 ke 3 oleh B. B sendiri memakan waktu berapa lama? B memakan waktu selama 3 menit. Oke. 1 ke 3 oleh B. 3 menit. Jadi, di sini 3. 3 ke 5 oleh kegiatan E ya. 5 menit. Kemudian, seterusnya. 5, 6, 7 sama. Sehingga, totalnya adalah 17 hari. Oke. Kemudian, yang ke 4. 1 ke 4 oleh kegiatan C. C berapa lama? C adalah 4 menit ya. Kemudian, Kemudian, Sama, dari 4 ke 5 itu dihubungkan oleh kegiatan semu. Jari seputus-putus, sehingga tidak ada waktunya. Kemudian, dari 5 ke 6 oleh kegiatan G. 6 ke 7 oleh kegiatan H. Oke. Kalau di total, semuanya 13 hari. Dan yang terakhir, 1 ke 4 oleh C. 4 ke 6 oleh F. Itu 7 menit. Kemudian, 6 ke 7 oleh H. 5 menit. Totalnya 16 hari. Oke. Dari semua alternatif ini, dari kelima alternatif ini, yang mana yang merupakan jalur kritis? Jawabannya adalah jalur yang pertama. Kenapa? Karena jalur yang pertama itu adalah jalur dengan waktu terpanjang. Tadi, jalur kritis apa syaratnya? Jalur yang jumlah waktu penyelesaian kegiatan-kegiatannya adalah yang terpanjang. Dari alternatif 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, yang mana yang paling panjang? Tentu jawabannya adalah alternatif 1. 20 hari. Oke. Jadi, jalur nomor 1 adalah jalur kritis dari kegiatan di atas. Sampai di sini pertanyaan. Oke, apabila nggak ada, kita lanjut ya. Kemudian, kita ada lagi namanya istilah, empat istilah penting dalam membangun perhitungan dan analisis jaringan kerja ya. Yang pertama adalah, waktu mulai paling cepat. Atau sering dilambangkan dengan NC. Maksudnya apa? Secepat-cepatnya kegiatan tersebut itu dapat dilaksanakan kapan? Dengan tujuan jangan sampai mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya. Oh iya, Mak. Maaf, ini kalau ada pertanyaan. Nah, tadi saya lupa bilang ya. Ini mungkin bisa diketikan aja ya, soalnya mic saya sepertinya mantul. Soalnya mic di laptop saya sepertinya rusak. Jadi, saya pakai mic lewat iPad gitu ya tadi. Jadi, kalau speaker tadi nyalain dua-duanya, dia saling bentrok tadi. Saling mantul suaranya. Jadi, mungkin bisa diketik aja pertanyaannya. Oh. Oke, sambil menunggu Saya lanjut dulu ya Oke, kembali lagi ke Early Start Time Atau waktu mulai paling cepat Itu supaya kita tahu Kegiatan mana yang dapat Kita mulai terlebih dahulu Oke, mulai terlebih dahulu Tanpa mengaku Kegiatan yang lain Di sini Kita lihat Bahwa kegiatan B Contoh ya A, B, dan C itu dapat dimulai Di waktu 0 Bisa langsung dimulai Karena kenapa? Di sini ada tips Lihatnya di sini Bahwa tidak ada kegiatan yang mendahului Tidak ada kegiatan yang mendahului Kegiatan A Kegiatan B Maupun kegiatan C Sehingga Waktu Mulai paling cepat Untuk kegiatan A, B, dan C Adalah 0 Oke Jadi MC buat A, B, dan C Adalah 0 Nah Pertanyaan berikutnya Bagaimana Untuk kegiatan E Kegiatan E Ada pendahulunya Yaitu A Dan B Nah di sini kita lihat Kegiatan A Kalau Sama-sama A dan B Sama-sama dimulai Di Waktu 0 Berarti Kegiatan A Akan selesai Di waktu ke 5 Ya kan Karena Kegiatan A adalah 5 Kegiatan B Akan selesai Di waktu ke 3 Karena B Perlu 3 menit Karena kalah menit Perlu 3 menit Untuk prosesnya Nah berarti Kegiatan E kan Ada syarat Mana Yang mana Kegiatan A dan B Harus selesai Terlebih dahulu Berarti Kegiatan E Baru Bisa dimulai Apabila Kegiatan A dan B Selesai Tadi A selesainya Di 5 B selesainya Di 3 Berarti Secepat-cepatnya E baru dapat Dikerjakan Di 6 Oke Di sini Ada beberapa alternatif Penulisan Ada orang yang menulis Di 5 akhir Atau di 6 awal Jadi untuk Mempermudah Biar nggak Membingungkan Kita tulis 6 Kemudian Ada waktu selesai Paling cepat Waktu selesai Yang paling cepat Nah di sini Waktu selesai Yang paling cepatnya E berapa Adalah 10 Adalah 10 Kenapa? Karena E baru dimulai Di Waktu ke-6 Sedangkan E Pada prosesnya Memerlukan 5 menit Berarti kalau kita hitung Berarti kalau kita hitung 6 7 8 9 10 Oke Ada 5 Waktunya 5 menit Jadi waktu selesai Paling cepat E adalah Di 10 Jadi itu hanya dapat Dikerjakan Waktu selesai Paling cepat E di 10 Apabila A sudah dimulai Di Kegiatan Di waktu awal Di awal-awal sekali Iya kan Karena A Mulai di awal Maka E dapat Dikerjakan Di waktu ke-6 Dan E Dapat selesai Paling cepat Di waktu ke-10 Oke Jadi ingat Kalau Dikatakan Paling cepat Berarti itu Asumsikan Semua kegiatan Dikerjakan Di waktu Yang paling awal Yang paling memungkinkan Berarti dalam artian A, B, dan C Di waktu ke-0 Sudah langsung Dikerjakan Oke Sehingga Itu tidak Menunda Tidak menunda Pekerjaan Pekerjaan selanjutnya Yaitu D, E, F, G, dan H Sehingga Waktu selesai Paling cepat Dapat Didapatkan Oke Nah Yang ini agak bingung nih Setelanjutnya ini Yaitu Waktu mulai Yang paling lambat Maksudnya apa? Di sini Kita perlu Mengetahui Yang mana Yang dapat Dimulai Terlebih dahulu Yang mana Yang dapat Dimulai Belakangan Tetapi Jatuh-jatuhnya Sama aja Nah Contoh Di sini ya B B Paling lambat Dimulai Di waktu Kedua Bukan Nol Kenapa? Kita lihat Pijatan E E ini Memerlukan A dan B Selesai Terlebih dahulu A selesai di waktu kelima jadi dia sudah mulai paling awal itu selesai di waktu kelima B sendiri selesai di waktu ketiga kemudian nganggur dong kalau B selesai di kegiatan kelima apakah mempengaruhi kegiatan E? tidak mempengaruhi berarti B itu boleh mulai di waktu kedua kalau mulai di waktu kedua selesai di waktu kelima E kan baru mulai di waktu ke enam jadi boleh dong B dimulai belakangan tidak harus langsung dimulai seperti itu kemudian waktu selesai paling lambat itu ketika B lima maka maksudnya B maksimal selesai di waktu kelima karena kenapa waktu ke enam E sudah harus jalan kalau E tidak jalan di waktu ke enam maka itu akan mempengaruhi keseluruhan waktu di jalur kritis jadi itu yang tidak boleh dan E paling cepat mulai di enam dan juga paling lambat mulai di enam nanti di sini kita lihat ada bagian yang menariknya oke kemudian ada namanya total float itu adalah jumlah waktu menunggu yang ada pada suatu kegiatan yang sama dengan selisih antara SL dan MC dan dikurangi dengan waktu kegiatan WK itu adalah total float sedangkan free float itu adalah waktu sisa atau waktu tunggu yang ada di antara waktu tercepat suatu kegiatan yaitu MC ditambahkan dengan WK dengan waktu mula yang paling cepat dari kegiatan berikutnya MC saya kasih tanda J itu menandakan kegiatan selanjutnya nah hal menarik yang bisa di lihat di sini adalah jalur kritis itu terlata pada jalur yang MC waktu mulai paling cepat dan ML waktu mula yang paling lambat itu harus sama begitu juga dengan SC dan SL selesai cepat selesai lambatnya itu adalah sama jadi ini adalah salah satu cara juga selain mencoba semua alternatif yang tadi kita buka semua alternatifnya ternyata jalur kritis ini juga dapat dicari pada jalur yang MC dan ML nya sama atau SC dan SL nya sama oke nah disini kalau kita analisis lagi gitu ya kalau kita analisis lagi dari kegiatan-kegiatan satu ke dua itu kegiatan A satu ke tiga itu kegiatan B satu ke empat itu adalah kegiatan C ya dari semua kegiatan itu kita dapat hitung MC, SC nya, ML, SL nya dari sana kita dapat menghitung mengenai float nya total float maupun free float nya dari sana juga kita dapat mengetahui jalur kritis melewati yang mana saja oke yang pasti melewati yang float nya kosong-kosong ini oke disini berarti 1, 2 2, 5 oke 1, 2, 5 dan seterusnya jadi ini salah satu cara juga untuk menghitung atau mencari jalur kritis oke ya nah kemudian kalau kita sudah bisa mencari jalur kritis berarti kita sudah bisa memperkirakan umur suatu proyek berapa lama proyek itu harus diselesaikan paling cepatnya berapa lama nah sekarang katakanlah teman-teman punya proyek nih bisa diselesaikan 2 minggu kemudian bos nya teman-teman gak mau gitu wah kalau 2 minggu kelamaan coba dong tolong diselesaikan bisa gak lebih cepat dari 2 minggu apakah 13 hari apakah 12 hari tambah uang gak apa-apa oke jadi misalnya kalau alat produksi nya ada 5 selesainya 2 minggu kalau alat produksi bisa ditambah bisa jadi selesainya lebih cepat kan begitu tetapi penambahan alat produksi itu tentu juga menambah biaya jadi maksudnya apa proyek tersebut itu semua kegiatan itu dapat dikurangi waktu pengerjanya apabila ada penambahan biaya tetapi penambahan modal nah antara waktu dan uang yang dikeluarkan itu ada hubungannya sendiri hubungannya tersebut dikategorikan dalam 4 macam hubungan yang pertama adalah linear yang kedua adalah progresif yang ketiga adalah degresif yang kedua adalah discrete maksudnya apa jadi antara waktu dan uang yang dikeluarkan itu punya hubungan yang sama maksudnya apa kalau 100 dolar dapat mengurangi waktu produksinya 1 menit berarti untuk mengurangi waktu produksi 2 menit kita perlu uang sebesar 200 dolar itu namanya linear oke segaris tapi biasanya ini tidak ada di dunia nyata kemudian yang biasanya ada di dunia nyata itu adalah tipe progresif dan degresif ini yang paling banyak ditemui kemudian juga discrete kalau progresif apa maksudnya kalau maksudnya seperti ini kalau 100 dolar tadi ya itu bisa mempercepat waktu 1 menit kalau 200 dolar mungkin 1,5 menit kalau 300 dolar mungkin hanya bisa mengurangi 1,8 menit maksudnya apa semakin banyak uang dikeluarkan efeknya di belakang tersebut semakin kecil sebenarnya kemudian kalau degresif itu kalau keluarnya dikit kata 100 dolar itu dampaknya paling sangat sedikit sampai 1 menit 0,5 gitu kalau keluar lebih besar lagi semakin lebih cepat tapi masih kurang kalau keluar sangat besar uangnya itu baru dapat mengurangi waktu secara signifikan itulah degresif kemudian yang keempat adalah diskret 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 ini adalah sistem paket per paket jadi disini ada paket jadi kalau paket A kalau mau paket A itu bisa mengurangi waktu sekian menit paket B penambahnya itu adalah sekian menit paket C adalah sekian nah ini biasanya adalah sistem tenaga borongan sistem sistem outsourcing sistem sistem yang melibatkan tenaga secara massal ini biasanya hubuai diskret jadi kayak misalnya kegiatan produksi gitu ya katakanlah bangunan kita menyewa tenaga borongan buruh buruh borongan kulih bangun borongan kalau kita 20 orang segini paket 20 orang kemudian paket 50 orang segini kita tidak mungkin minta alternatif ketiga saya perlunya 35 bukan 20 maupun 50 padahal itu sudah ketentuan perusahaannya kalau mau kecil 20 kalau mau sedang misalnya segitulah angkanya 40 atau 50 tetapi kita maunya angkanya 35 itu tidak ada jadi keputusan kita yang harus dipilih itu diantara 20 atau 50 ini jadi itu namanya pilihan diskret seperti itu nah ini contoh sama dari kegiatan yang tadi ada waktu-waktunya juga kemudian ada biaya normal dan biaya setelah diperpendek dan juga rata-rata biaya nah misalnya biaya normal untuk kegiatan A itu adalah 7.000 setelah kita perpendek kata-kata kita sudah memperpendek 2 hari maksimal itu total biayanya adalah 7.600 berarti biaya rata-rata perpendekannya adalah 300 kemudian kegiatan B itu waktu normalnya 3 hari itu dapat diperpendek menjadi maksimal 2 hari saja dan tidak memerlukan biaya dan seterusnya nah dari sini agar projek dapat diperpendek dengan optimal itu perpendekannya sebaiknya dilakukan di jalur kritis jalur kritis nya apa sekarang itu adalah 1 2 5 6 7 ya disama itu adalah berarti kegiatan A 1 2 itu A 2 5 itu D 5 6 itu G 6 7 itu H jadi kalau mau perpendek perpendek yang disini seperti itu nah dari sini kita lihat biaya yang mana yang paling rendah 1 ke 2 ya berarti sebaiknya perpendekannya itu dilakukan di kegiatan A nah disini kegiatan A sebelumnya kan memerlukan waktu 5 hari sekarang menjadi 4 hari implikasinya adalah disini ikut menjadi 4 dan yang lain ikut terpotong 1 hari sampai akhir karena kegiatan pendahudunya telah berkurang 1 hari oke bagaimana kalau diperpendek 2 hari oh iya boleh disini dipotong 2 hari menjadi 3 begitu pula disini 2 ke 5 menjadi 9 kemudian 5 ke 6 menjadi 13 5 ke 7 menjadi 18 nah sekarang bagaimana kalau diperpendek 3 hari oh gak bisa karena 1 dan 2 itu maksimal diperpendek 2 hari gak bisa diperpendek lagi berarti kalau memperpendek perpendek yang mana yang 2 ke 5 biaya termurah kedua 2 ke 5 ini ini ya bisa diperpendek berapa ya berarti yang diperpendek sekarang adalah jalur 2 ke 5 nya 2 ke 5 yang mana yang di sini yang di sini yang di sini jalur 1-2 diperpendek 2 kali udah gak bisa lagi dari 5 ke 3 kemudian 2 ke 5 diperpendek sekali jadi 5 sehingga itu juga mempengaruhi nilai totalnya sekarang menjadi 17 hari biayanya berapa pak buat yang pertama biayanya adalah 300 karena kenapa karena diperpendek di kegiatan A buat 2 hari biayanya berapa 300 lagi setelah yang pertama berarti itu adalah 600 yang ketiga berapa tambah lagi 400 karena kegiatan D itu harganya dalam 400 oke seperti itu dan seterusnya sampai tidak bisa diperpendek lagi oke dan yang terakhir disini adalah mencangkup perhitungan probabilitas maksudnya apa oke kita bisa menghitung waktu penyelesaian proyek tapi kan kadang-kadang namanya dunia ya susah kita prediksi dengan tepat contohnya proyek bangunan aja ya ternyata besoknya hujan ada kegiatan yang perlu dikerjakan di lapangan terbuka katakan untuk menjemur semen itu sekarang jadi tidak bisa dilakukan karena apa karena hujan karena tidak bisa dilakukan otomatis itu menunda pekerjaan proyek ya nah yang awalnya kita rencanakan kerjanya 4 hari bukannya kita tidak mau memenuhi 4 hari karena alam tidak mendukung misalnya itu malah jadi 4 hari jadi biasanya waktu pengerjaan itu dibagi menjadi 3 antara waktu optimis secepat cepatnya selesai berapa hari antara waktu most likely pada umumnya berapa lama dan ada waktu pesimis waktu kalau amit-amit ada sesuatu kejadian contoh hujan tadi misalnya oke dan ini biasa bobot yang diberikan adalah 1 4 1 maksudnya apa 1 per 6 kemungkinan kita bisa selesai lebih cepat 1 per 6 kemungkinan kita selesai lebih lambat atau 4 per 6 atau 2 per 3 selesai tepat waktu seperti yang diperkirakan oke jadi dari sini kita dapat menghitung rata-rata dari waktu estimasi waktu pengerjaan project itu 1 kali O ditambah 4 kali M ditambah 1 kali P dibagi 6 oke kemudian variasinya adalah waktu P ditambah dikurangi O dibagi 6 kuadrat nah dari min dan variasi ini dari variasi ini kita dapat membangun sistem probabilistik atau yang teman-teman pelajari di modul pertama ya harusnya di modul pertama mengenai kurva normal masih ingat nilai Z nah ini akan terhubung ke sana lagi seperti itu hal-hal ini akan terhubung ke kurva-kurva Z lagi oke karena kita berbicara mengenai estimasi nah dari sini kita bisa menghitung ya untuk mengetahui estimasinya kita bisa menghitung untuk setiap kegiatan berapa rata-ratanya berapa variasinya oke dari sana kita juga sudah mempelajari bahwa umur proyek tersebut ditentukan oleh jalur kritisnya tadi kita sudah mengetahui ya bahwa jalur kritisnya tersebut adalah kegiatan AD dan GH nah di sini kita bisa mencari kumulatif waktu penyelesaian berarti ada 20 hari dan juga kumulatif dari variasi-variasinya oke berarti kita dapat variasinya dan kita kumulatifkan jadi seperti ini di sini kita memiliki rata-rata dari waktu penyelesaian estimasinya dan pula variasinya dari dua informasi ini kita dapat mencari apa mencari kemungkinan kemungkinan secara probabilistik maksudnya apa ini kan 20 hari ya pengerjanya ya dengan variasi 48 bagi 36 48 bagi 36 ini adalah 1,13 1,13 oke kemudian ada pertanyaan apakah proyek tersebut mungkin selesai dalam waktu 17 hari mungkin-mungkin saja mana tahu karyawan kita salah mengestimasi harusnya bisa lebih cepat malah diestimasinya 20 hari tapi berapakah probabilitasnya probabilitasnya adalah ingat lagi nilai tabel Z kita punya rata-rata kita punya standar deviasi disini yang kita miliki adalah variasi jadi standar deviasi itu adalah akar dari variasi oke itu kenapa nanti disini dibawah ini standar deviasinya adalah akar dari 48 per 36 oke ya ini aja atasnya itu adalah X nilai yang ingin kita tuju masih ingat dikurangkan dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi hasilnya adalah minus 2,61 kemudian kita lihat tabel Z minus 2,61 itu berapa nilai probabilitasnya kemudian kita tahu oh pada akhirnya nilai probabilitasnya adalah 0,0045 jadi kemungkinan proyeknya tersebut selesai dalam waktu 17 hari adalah 0,0045 seperti itu sampai disini pertanyaan cukup jelas saya masih menunggu pertanyaan tadi katanya ada yang mau tanya tapi tidak pendengaran makin off tersebut tersebut Terima kasih. Oke, apabila ada pertanyaan, kuliahnya kita sampai di sini buat analisis jaringan kerja ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, di pertemuan terakhir. Kalau ada pertanyaan yang dibingungkan, boleh nanya ya. Saya. Kemarin beberapa dia nanya mengenai jaringan kerja gitu. Masih kurang bisa membantu karena belum dibuat jalur kritisnya seperti itu. Kalau sudah dibuat jalur kritisnya, perhitungannya semua menjadi lebih mudah sebenarnya. Karena kenapa? Yang perlu kita analisis itu hanyalah jalur kritis. Oke, sekian kuliahnya sampai di sini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan di kuliah setan terakhir. Oke, selamat malam. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.